Selamat pagi semuanya Kali ini videonya agak sedikit berbeda Karena kalau biasanya masak-masak Sekarang, ayo kita coba bikin buket buat hampir selebaran Langkah pertama, siapkan dulu semua alat dan juga bahannya Lalu tempeli semua isian buket dengan menggunakan tusukan bambu Serta rekatkan dengan menggunakan isolasi Oh iya, jangan lupa diruncingin ya bagian ujungnya Supaya nanti gampang nancepinnya Yang gak punya tusukan bambu, boleh banget diganti pakai tusukan sate Nah ini tuh sebenernya biar lebih kokoh tuh pakai lem tembak Tapi karena aku gak punya, jadi ya pakai isolasi aja Nah terus kalau semua sudah tertempel Sekarang saatnya ditancepin ke gabus Pastikan rapi dan juga presisi Setelah itu baru deh dikasih alas kertasnya Kalau boleh jujur, sebenernya ini adalah kali pertama aku bikin buket Jadi kalau misalkan ada yang gak rapi, mohon dimaklumi Dan kalau ada parti yang salah, coba tolong kasih tau di kolom komentar Oh iya, ini untuk isian buketnya Aku sengaja pilih pakai produk-produknya burung darah Karena semua produknya itu kualitasnya terjaga selama 50 tahun Ada bihun jagung doroku bungus oran Biurai original bungus merah Dan yang terakhir ada bumbu mie goreng cipta rasa Ini semua produknya sudah halal lemui Serta tersertifikasi bibob ya Dan tentunya mudah didapatkan di mana aja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!